Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di inforagam pertanian Salam pencinta tanaman Salam organik Baik dalam informasi video kali ini Saya akan memberikan lagi salah satu teknik Bagaimana cara menanam bawang daun dengan sistem organik Yang mana proses penanaman nantinya kita akan lakukan dengan sistem polybag Dengan sistem polybag ini kita mendapatkan keuntungan Yaitu bisa tanaman kita pindah-pindahkan Dan proses perawatannya lebih mudah Nah untuk mempersikat waktu bagaimana proses-prosesnya Nah berikut kami informasikan Baik sahabat pencinta tanaman Inilah bibit tanaman daun bawang yang saya sudah beli di pasaran Jadi bibitnya anda bisa beli di pasaran yang seperti ini Yang masih mempunyai perakaran seperti ini Dan biasanya di pasaran itu ada beberapa jenis bawang daun Ada yang berbatang besar dan ada juga yang berbatang kecil seperti ini Tapi paling cocok di semua dataran rendah Ya baik itu dataran rendah Sehingga menangan itu paling cocok di jenis bawang daun bawang yang kecil seperti ini Dan aromanya lebih harum ya Untuk bumbu-bumbu masakan ataupun jenis-jenis penanganan lain Baik dengan hanya bibit sekitar 5.000 rupiah Kita beli di pasaran 2 ikat kemarin saya beli ini Harga 5.000 rupiah Bibit ini bisa kita Hasil pembelian kita yang dari pasaran ini bisa kita jadikan bibit Dan bagian yang atas ini masih bisa kita manfaatkan untuk Proses bumbu dapur atau jenis pelengkap makanan-makanan Ya Nah bagaimana proses penyiapan benihnya Nah berikut kami informasikan sebelum kita melakukan proses penanaman Baik sebelum kita melakukan proses penanaman di sistem polybag Langkah pertama adalah kita harus melakukan penanganan dulu benih Jadi benih yang apa bibit yang sudah kita beli ini Ya jadi bawang ini harus kita lakukan penanganan dulu Jadi langkah pertama kita memotong ya sampai disini Kira-kira seber dua bagian dari bawang daun ini kita potong Ya seperti ini Nah langkah seperti ini Jadi ini yang nanti kita akan lakukan proses persemayan dan Proses penanaman dengan sistem polybag yang berbasis organik Jadi daun bawang ini yang ada tadi kita potong ini masih bisa kita manfaatkan Ya untuk bumbu-bumbu dapur di rumah kita Oke langkah selanjutnya Bibit bawang daun bawang daun ini Selanjutnya kita lakukan perendaman dulu dengan pupuk-pupuk hayati lebih kurang selama 6 jam Sampai nanti menumbuhkan akar-akar baru dari tanaman ini Supaya nanti akarnya lebih banyak sebelum kita lakukan penanaman Nah langkah pertama kita siapkan dulu air kira-kira setengah toples seperti ini atau menggunakan wadah lain Nah langkah selanjutnya kita akan memasukkan pupuk hayati Memberikan kira-kira setengah tutup seperti ini Cukup Nah langkah selanjutnya bibit dari daun bawang ini kita rendam dulu Seperti ini kita tegakkan lurus dalam toples Jadi nanti tinggal kita persiapkan media tanamnya Jadi sambil menunggu proses perendaman benih atau bibit dari bawang daun ini Kita melakukan dulu persiapan media tanam yang berbasis organik Nah bahan-bahan apa saja yang akan kita siapkan Nah berikut kami informasikan Baik untuk proses penyiapan media bawang daun pada polybag kita secara organik Ada pun bahan-bahan yang perlu kita persiapkan Yang pertama adalah tanah biasa Bisa Anda gunakan tanah-tanah pekarangan di sekitar rumah Anda Nah yang kedua bahan yang kita gunakan adalah pupuk kandang atau pupuk organik Jadi kalau Anda menggunakan pupuk kandang Gunakanlah pupuk kandang yang sudah terpermentasi dengan baik Terus yang selanjutnya bisa kita gunakan sekam padi atau sekam bakar Yang fungsinya adalah untuk membuat tanah agar poros hingga tidak mudah padat Kemudian ada juga abu bakar Anda boleh menggunakan abu pembakaran bebas apakah dari kayu ataupun dari jerami Dan yang terakhir ini adalah kapur dolomit yang fungsinya untuk menetralisasi pihak tanah Agar proses penyerapan unsur hara itu lebih maksimal diterima oleh tanaman Nah langkah selanjutnya Semua bahan ini kita campur Jadi tanah biasa ini kita gunakan kalau Anda misalnya menggunakan dua ember seperti ini Anda gunakan dengan perbandingan dua banding satu banding seperempat seperempat seperti itu Jadi ini tanahnya dua ember kemudian sekampadinya satu ember Kita pasang secampur saja semua Kemudian kita tambahkan juga pupuk kandang satu ember Nah langkah selanjutnya Abu pembakaran secukupnya Jadi nanti abu pembakaran ini kita tempatkan di atas polybag Seperti itu Kemudian kapur dolomit Nah kapur dolomit ini bisa kita langsung mencampurnya secukupnya saja Kira-kira dua genggam Seperti ini Ya cukup Dan selanjutnya semua bahan kita aduk Aduk semua bahan yang jadi rata Setelah semua bahan tercampur dengan rata Selanjutnya kita lakukan pengisian dengan polybag Jadi polybag yang saya gunakan disini Tidak usah terlalu besar Kalau media ini bagus Media tidak terlalu besar Jadi media yang saya gunakan Polybag yang saya gunakan disini adalah 25 25 dikali 10 Seperti itu Jadi sekarang saya akan mengisikan dulu Langsung ke polybag Nah sebelum proses penanaman kita mulai Kita siramkan dulu dengan pupuk hayati Supaya proses pertumbuhan nantinya Dapat lebih vigor tanpa perlu menggunakan bahan-bahan yang lain Jadi ini pupuk hayati adalah pupuk mikroorganisme Disini saya tambahkan sekitar 5 tutup Pupuk yang mengandung mikroorganisme untuk mengurai bahan-bahan organik Atau menghambat nitrogen dari udara Nah sekarang kita siramkan ke media kita Sebelum proses penanaman Nah kita siram di media Sampai betul-betul basah Nah langkah selanjutnya Proses penanaman sudah bisa kita lakukan Oke Nah proses penanaman sudah bisa kita lakukan Ini proses perendaman yang sebelumnya saya lakukan Bibit dari bawang peri ini atau bawang daun ini Saya sudah lakukan perendaman dengan pupuk-pupuk hayati Selama lebih kurang hampir 6 jam Dan kita lihat Perkembangannya sangat cepat Kita lihat akar-akar baru sudah mulai menumbuhkan yang putih ini Berarti akar baru yang keluar Nah sekarang dengan hanya seperti ini Bisa kita menanam dengan sekitar 6 polybag seperti ini Oke kita mulai tanam Jadi cara penanamannya Anda tinggal menempatkan saja di tengah Jadi Anda tinggal menempatkan di tengah Dan Anda menanam bisa hanya 1 batang atau sampai 2 batang seperti ini Kita selesaikan dengan kebutuhan kita Bismillahirrahmanirrahim Nah kita tanam seperti ini Dan ini nanti perkembangannya sangat cepat Karena penanaman bawang daun ini menghasilkan enakan Proses penanaman sudah kita lakukan Nah sekarang tinggal kita siram lagi Sisa rendamannya ini kita siramkan Proses penanaman sudah saya lakukan Jadi Anda tempatkan dulu di tempat tertutup Atau tempat teduh selama lebih kurang 1 minggu Dan nanti akan saya perlihatkan hasilnya setelah 3 minggu kemudian Nah bagaimana hasilnya? Berikut kami informasikan Baik sahabat pencinta tanaman organik Inilah hasil proses penanaman bawang daun Kita yang lakukan sebelumnya Jadi sekarang tanaman daun bawang ini Sudah saya tempatkan di tempat terbuka Supaya proses pertumbuhan lebih ukur Dan kita lihat sudah menghasilkan anakan Dan ini Anda tinggal menyeramkan saja pupuk-pupuk organik Atau menyemprotnya Dan Anda bisa memanen kapan saja Anda lakukan Jadi tinggal Anda mengambil saja satu batang Dari bawang daun ini Yang Anda tanam secara organik Nah ini kita lihat Kalau kita menggunakan bahan-bahan organik itu Tanahnya lebih sehat Pupuk kambingnya Dan ini tanaman pasti tumbuhnya lebih sehat Ya seperti ini Bahan-bahannya Ini bisa kita lihat Proses penanaman bawang daun secara organik Nah silakan dicoba di rumah Semoga Apa yang kami bisa berikan ini Dapat bermanfaat Baik sahabat pencinta tanaman organik semua Demikianlah semua proses Bagaimana cara menanam bawang daun Dengan sistem polydeck Yang mana Yang proses penanaman ini 100% kami menggunakan bahan-bahan organik Dan dengan penggunaan bahan-bahan organik Ya daya tahan tanaman Akan lebih lama Ya kemudian tanaman yang dihasilkan lebih sehat Nah kalau ada yang belum jelas Dari penyampaian video kami Silakan hubungi layanan WA kami Di bawah ini Dan sampai jumpa pada informasi-informasi Tanaman lainnya Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencinta tanaman Salam organik